Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 atau seperti sahabat-sahabat dikuburkan di perkuburan umum sebenarnya kalau bagi kita kaum muslimin meninggal dimana kita baiknya dikuburkan ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabi ajma'i nama ba'an pemirsa indah rahmatullah subhanahu wa ta'ala mengenai tentang kuburan apakah kemudian afternya di pemakaman tanah wakaf ataukah kemudian tanah pribadi maka secara umum dikatakan kedua-duanya adalah boleh dan perkara ini adalah luas apakah kemudian kita mau dimakamkan di pekuburan wakaf kaum muslimin ataukah kemudian di tanah pribadi secara hukum tidak apa-apa kedua-duanya tidak masalah nah sementara kalau kemudian kita melihat rasulullah dikuburkan di kamarnya adalah bentuk syariat bentuk syariat bahwasannya ketika rasulullah meninggal maka harus dilakukan dikuburkan di dimana kamar para ambia tersebut maka ini bentuk syariat ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kemudian nabi meninggal maka kuburkanlah di di kamarnya dan ini dikatakan adalah bentuk khususiah bentuk kekhususan hanya para nabi dan dan rasulullah s.a.w. nah apakah kemudian harus dicontoh sunnah ini tidak karena ini adalah khususiah jadi dalam kehidupan rasulullah jatuh kepada hukum syari'i ada penghususan penghususan kepada rasulullah jadi penghususan kepada rasulullah salah satunya adalah cara dimakamkan nah jadi manakah yang lebih afdol maka dikatakan umum disini adalah tidak ada penghususan manakah yang lebih afdol kalau seandainya di pemakaman kaum muslimin sehingga kemudian jenazah kita ketika kita kuburkan di tanah pribadi bisa mengakibatkan dikultuskan oleh orang yang setelah hidup dikatakan misalnya oh dikatakan ini maslamat oh ini kiai dan sebagainya jadi dikultuskan maka lebih utama untuk dilekuburkan di pemakaman umum saja agar untuk menghindari jadi fadilah keutamaan manakah yang lebih afdol itu adalah nisbi saja karena tidak ada dalil ya jadi nisbi manakah yang pertimbangan kita menurut kita yang lebih baik apakah contoh misalnya kalau di tanah pribadi nanti jauh dengan anak-anak atau susah untuk dijual tanahnya dan sebagainya maka kemudian kuburkanlah di pemakaman umum pertimbangan masalahat yang berbeda-beda Allah tapi terkadang kita ada rasa khawatir apalagi kita tinggal di kota itu kalau kita meninggal dikuburkan di perkuburan umum kuburan wakaf itu rawan banget kuburan kita tertimpa hilang nah ini kan gitu kan jadi takut nanti kalau aku apa nanti anak cucuku gak bisa menziarahi kuburanku nih kan gitu timbul rasa takut gitu terkadang nih nah ini bagaimana nih Pak Ustadz dengan was-was seperti itu iya was-wasnya yang keliru ya karena tidak ada orang yang diharapkan kemudian kekalnya ketika hidup ataupun meninggal meninggal itu ketika sudah jasad sudah hancur dan sebagainya maka tidak ada lagi bendanya yang sudah tidak ada lagi bendanya maka kemudian kita merasa ini adalah kuburan orang tuaku bekasnya nah kan kita mengkultuskan menganggap lebih pada kuburan ketika dia sudah hancur sudah tidak ada lagi maka dibolehkan di tanah tanah perwakafan itu kemudian ditimpah ya mungkin ini sudah seratusan tahun seratus tahun misalnya kemudian ditimpah dengan yang lain boleh maka secara hukum boleh ketika kita mendapatkan tulang belulangnya misalnya maka tetap saja dihormatin dan dikuburkan di tempat yang lain misalnya atau dikuburkan lagi penghormatan pada orang yang meninggal dengan orang yang hidup sama pada tapi ketika sudah tidak ada maka boleh diganti dengan mayat selanjutnya itu dia jadi jangan berpikir ini harus kekal harus tetap ada ribuan tahun ratusan tahun kemudian harus disini posisinya orang tuaku dan itu kita yang berpikir bahwasannya kita ingin menguasai ingin menguasai tanah kuburan kalau seperti itu maka tidak cukup kalau semua orang berpikir tanah kuburan itu harus punya keluarganya harus tetap ada sampai ribuan tahun pun ratusan tahun maka tidak akan cukup tanah ini untuk kuburan semua nah itu dia Allah oh gitu dia Anda mau membahas tentang masalah gali kubur tadi kalau seandainya kita gali kubur di kuburan wakaf tadi umum pas kita gali dapat tulang belulang apakah kita tulangnya tadi diambil dikorek lubang lagi tempat yang baru atau sebaiknya yang lubang itu didalamkan dimasukkan baru agak ditimbun baru ditimpah yang baru secara umum boleh-boleh saja akan tetap dihormati dalam artian tulang-tulang sisa itu apakah kadang-kadang kita dapat oh tulang tangan tulang kepala tengkora misalnya sebagainya maka tetap digalikan di dalamnya boleh atau kita pindahkan boleh atau kitanya yang bergeser juga boleh jadi tergantung masalahan tergantung masalahan karena tinggal tulang belulang itu kan sedikit ya kan atau kita mendapatkan hanya potongan tulang sedikit saja tetap saja ini diberlakukan dikebumikan dipendam di dalam tanah bukan jadi mainan nah ini kayaknya unik ya jumpa tengkora kemudian kayaknya kalau dipernis ditaruh di pajang rumah kayaknya yang bagus misalnya kan ada yang melakukan seperti ini nah ini tidak seyogianya karena dia kita memperlakukan orang yang mati seperti orang yang hidup maka anda lah dihormati tetap saja dikebumikan atau dimasukkan ke dalam lubang yang lain atau kemudian didalamkan lagi ditutup nah jadi secara hukum boleh gak ditimpa boleh ditimpa dengan mayat yang lain bolehkah secara hukum boleh saja Allah kalau gini set amanahnya gini kuburkan aku di satu lahat atau satu lubang dengan misalkan suami atau istri boleh set secara hukum tidak boleh secara hukum tidak boleh ketika suami dengan istri sangking cintanya misalnya sehidup semati pas misalnya contoh ada wabah mati secara bersama atau misalnya tabrakan kecelakaan dan sebagainya kemudian dikuburkan secara bersama dalam satu lubang bolehkah tidak boleh kecuali dalam keadaan-keadaan yang darurat seperti misalnya ada wabah yang begitu banyaknya sehingga mau tidak mau dikubur secara masal tapi kalau misalnya tanah masih luas dan tidak ada kemudaratan tertentu maka tidak boleh secara hukum tidak boleh menguburkan orang dalam satu lahat nah itu dia maslamat jadi gak ada cinta sehidup semati kemudian dikubur juga dalam satu lahat yang sama oke oke kalau masalah ini peti mana yang lebih afdol atau boleh gak kaum muslimin itu meninggal kemudian pakai peti secara umum dikatakan dikuburkan dengan peti itu tidak boleh dan ini masuk kepada bentuk larangan yang tidak dibolehkan karena orang yang meninggal itu adalah diletakkan di tanah dan dia harus mencium tanah jadi itu adalah tata caranya dan dia harus dimasukkan di dalam tanah tidak di dalam peti dan ini juga adalah bentuk dari tasabuh dikatakan orang yang dimasukkan di peti kita rasa menghormati menghormati itu adalah berdasarkan ketentuan nah kadang-kadang seperti itu contoh misalnya kita katakan jangan dikuburkan ketika waktu yang dilarang jadi menguburkan mayat itu ada waktu yang dilarang contohnya misalnya dari ketika matahari di atas kepala sampai dia tergelincir misalnya nah ini kan waktu manhi mereka katakan kita ingin mempercepat kita ingin menghormati menghormati itu berdasarkan tuntunan menghormati mayat itu kenapa kita melakukan ini kita juga ingin menghormati mayat jadi menghormati itu adalah berdasarkan tuntunan jadi semuanya kerangka berfikirnya adalah ketika kita ingin memerlakukan mayat baik kuburannya atau petinya misalnya dengan menggunakan peti tetap saja harus berdasarkan syariat nah kalau digunakan peti dikatakan ini pertama larangannya adalah bentuk yang tersabuh kepada agama lain yang ketika menghormati dengan peti nah beda dengan daerah-daerah tertentu ya nah daerah-daerah biasanya daerah pantai ya itu tanahnya rawan longsor tanahnya rawan longsor kemudian dia digunakan seperti peti ya seperti peti agar untuk tidak longsor nah kalau itu kan beda beda kasus adalah beda keadaan tapi secara umum yang menggunakan peti maka tidak seyogianya bagi kaum muslimin untuk menggunakan peti Allah oke saya terima kasih masya Allah poster kita rehat dulu Pak Ustaz boleh oke nah Pak Mirsa sahabat keluarga muslim dan sahabat arisa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di podcast muslim Alhamdulillah Pak Mirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kita bacakan dan akan dijawab secara langsung oleh Ustaz muslim di kesempatan kali ini ya Pak Ustaz kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ustaz oke pertanyaan berikutnya ini adalah berkaitan dengan masalah pernikahan Pak Ustaz saya akan langsung bacakan ya Ustaz dulu saya dan suami itu menikah dengan cara kawin lari dan Alhamdulillah setelah dua tahun menikah akhirnya orang tua sepertinya telah merestui hubungan kami Nah pertanyaannya apakah kami harus mengulangi akad nikah kami Masalah tentang melakukan pernikahan dengan kawin lari satu istilah ya atau nikah lari nah disini kita harus merinci beberapa hal bagaimana kemudian cara melakukan pernikahannya karena dikatakan kata Rasulullah S.A.W bagi orang-orang yang menikah harus menggunakan wali jadi ini salah satu syarat rukun pernikahan adalah dengan wali jadi orang yang menikah itu perempuan itu dinikahkan harus dengan walinya siapa walinya maka dikatakan walinya salah satu adalah ayahnya ayah kandungnya kemudian kakeknya kemudian anaknya atau abangnya atau saudara kandungnya dikatakan atau pamannya ini adalah wali yang harus menikahkan jadi kalau dia lari nikahnya bagaimana apakah ada walinya atau tidak karena yang membuat sah pernikahan itu adalah wali maka kata Rasulullah la nikah illa biwaliyin maka tidak akan dikatakan sah menikah kecuali dinikahkan dengan wali maka kata Rasulullah nikah yang tidak ada wali maka batilun 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 maka nikahnya batal tidak sah dan tidak sah kata Rasulullah illa kecuali misalnya wainisajar ketika dia mereka bertengkar misalnya atau tidak ada kecocokan atau walinya tidak mau menikahkan misalnya seorang wanita melihat bahwa ini anak yang soleh laki-lakinya kemudian orang tuanya enggak mengatakan enggak kau harus nikah dengan fulan dan fulan itu siapa yang muslim dia tidak mau dan kemudian ketika dipaksa ingin menikah dengan non muslim lari karena ribut ini kemudian dia nikah dengan laki-laki yang menur dia soleh sehingga kemudian siapa maka kata Rasulullah maka dia boleh mengambil wali hakim sebagai nikah ketika ada kecekcokan nah kecekcokan yang kemudian secara syarih kalau dia seandainya dilarang kata orang tuanya enggak enggak setuju dan orang tua memberikan solusi dengan fulan yang soleh yang baik tapi kemudian sang anak enggak mau karena faktor kecintaan atau faktor lain kadang-kadang kemudian lari saja karena orang tua melihat bahwasannya belum cukup umur belum pas belum punya penghasilan dan sebagainya ditunda untuk menikah kemudian mereka lari larinya ini nikah tanpa wali maka jatuhnya kepada zina jadi karena dipaksa karena dia tidak setuju orang tuanya kemudian lari nikah tanpa wali apakah boleh maka jatuhnya kepada zina jadi ketika kita menikah tadi dikatakan sudah dua tahun ya sudah dua tahun kemudian baru ridho misalnya yang awal itu kalau tanpa wali maka tetap saja itu dikatakan zina melakukan perzinaan nah ketika sudah ridho maka nikahlah maka dengan akad barulah karena akad yang pertama dikatakan akad batil kalau sudah terpenuhi syaratnya maka barulah nah itu dia Allah itu berkaitan dengan wali nikah apakah tadi kan ada ayah kakek anak misalkan atau mungkin saudara apakah seperti kakek atau anak atau saudara itu baru sah menjadi seorang wali kalau seorang ayah tidak ada atau itu adalah menjadi opsi ketika ayahnya tidak bisa oh boleh kok pamannya oh kalau pamannya tidak bisa boleh kok kakeknya dikatakan tetap saja yang lebih awla yang paling utama adalah orang tuanya walinya karena dia adalah sultan dia yang pemimpin di rumah tangga maka kemudian orang tuanya yang lebih berhak untuk menikahkan anaknya ketika tidak ada maka itu kakek kakeknya kemudian seandainya kakek tidak ada mungkin abang atau saudara kandung baik abang atau adik dia bisa menikahkan dan ini termasuk dari wali kan kalau pun tidak ada maka kemudian pamannya sepupunya dan sebagainya yang termasuk dari wali nah disini apakah kemudian bentuk alternatif bisa ketika misalnya orang tua kadang-kadang ada orang tua yang takut menikahkan susah melafazkan dan sebagainya maka bolehkah dipindah disuruh pamannya untuk menikahkan maka secara hukum boleh secara hukum boleh karena diwakilkan oleh orang tuanya begitu juga dengan orang tua yang kemudian tidak berani kemudian diwalikan kepada wali hakim bolehkah boleh kepada orang yang diwakilkan ditunjuk untuk menikahkan sah-kah-sah jadi ini masalahnya kalau berbicara tentang kawin lari tadi ini mengatakan orang tuanya tidak ada atau jauh sekarang media lebih gampang biarpun dikatakan misalnya di kementerian agama di kementerian agama ini kan ada undang-undang bagi orang-orang yang safar jarak safar itu kan sekitar 80 kilo dia boleh nikah dengan wali wali hakim wali hakim karena perjalannya melebihi dari 80 kilo itu pun dikatakan maka dia harus mengambil izin dari orang tuanya karena orang tuanya jauh dan sekarang media lebih gampang bisa ditelepon diwakilkan ataupun kalau seandainya dikatakan kadang-kadang ada orang yang beralasan bahwasannya oh karena lagi cekcok sama orang tua mestinya cekcok itu harus dia memberitahukan kepada wali hakim atau dia nelpon dulu oh gitu dia memang memastikan jadi kita juga yang sebagai wali hakim harus benar-benar memastikan ketika ingin menikahkan orang benar-benar dalam keadaan kondisi yang memang kita bisa ambil peranan nah itu dia Allah ta'ala oh gitu dia jadi gini nih kalau kejadiannya misal ini nih ayah gak ngerestu ya nih ya lari gak lari kemudian katakanlah ada paman paman ini memang orangnya agak-agak apalah gitu boleh jadi paman tolonglah nikahkan kami ini saya bayar paman oh yaudah gak apa-apa sih ini penikahkan ini gimana kasus seperti ini pada permasalahan ini paman itu adalah wali dia boleh menikahkan dibayar atau tidak dibayar walaupun ayahnya gak rido iya karena dia kan walinya dia termasuk wali anaknya juga wali misalnya atau abangnya misalnya ada perbedaan pendapat abangnya mengatakan boleh bapaknya tidak boleh boleh gak dia menggunakan wali hakim adalah abangnya boleh karena dia adalah wali wali yang sah yang dibolehkan dalam agama akan tetapi banyak kasus bukan begitu mas Laman banyak kasus itu para sepasang kekasih yang saling mencintai karena orang tua kayaknya report gak setuju atau kadang-kadang setuju tapi kemudian ada syarat-syarat tertentu misalnya kemudian mereka karena berdasarkan undang-undang adanya bolehnya nikah mengambil wali hakim ketika jarak perjalanan ada hilah yang dibuat atau cara agar kemudian boleh mereka berdua pindah ke kampung lain untuk melakukan biar jarak safar nah itu apakah boleh maka tetap saja wali hakim itu harus bijaksana karena ini antara halal dengan haram maka dia harus minta klarifikasi apakah benar orang tuanya tidak setuju atau mewakilkan dan sebagainya karena ini adalah tempat pelarian saja ada celah untuk pelarian agar kemudian mereka bisa melangsungkan pernikahan kadang-kadang pun dan wali hakim ini dikatakan adalah wali yang sah yang dituju pemerintah kadang-kadang ada ustad yang disewa untuk menikahkan mereka dianggap wali hakim boleh enggak nikahnya sah tidak sah nah itu yang kasus yang banyak kemudian muda-mudi yang kemudian ingin mempermudah pernikahan karena mereka tidak cocokan dengan keluarga sebagainya sehingga kemudian mereka lari atau kadang-kadang memang sengaja lari agar tidak diketahui apalagi dikatakan ini banyak yang melakukan nikah siri takut dengan istri yang pertama misalnya atau lain sebagainya sehingga kemudian melakukan nikah siri dengan menabrak syariat Allah oh gitu dia pertanyaan berikutnya apakah wali hakim itu memang adalah wali yang itu sudah ditunjuk negara artinya memang dia adalah orang kau hadis itu atau mungkin wali hakim itu ya siapa aja kita boleh angkat jadi wali hakim kalau wali hakim kan dikatakan bahwasanya kita adalah taat kepada pemerintah dan pemerintah itu menunjuk siapakah yang dimaksud dengan wali hakim adalah KUA KUA itu pun KUA yang setempat yang kita tempat berdomisili kita di Delhi Serdang maka wali hakimnya adalah di Delhi Serdang ya kan wanita yang tinggal di kota Medan maka wali hakimnya adalah kuwa yang di kota Medan nah itulah yang dimaksud dengan yang ditunjuk definisi yang dimaksud dengan waliul hakim nah itu dia jadi itulah dia ini kadang-kadang kan kasus pernikahan ini kan banyak polemik ya kasus polemik yang paling rentan yang sering terjadi itu adalah orang-orang yang nikah siri memang secara hukum sariah dikatakan nikah siri bolehkah boleh sahkah sah tapi kemudian apabila dengan wali ya dengan sara dengan wali ini kan bedanya nikah siri adalah nikah yang dicatat atau yang tidak dicatat saja dengan pemerintah ketika dia lari kan ada faktor contohnya saya katakan tadi adalah misalnya takut dengan istri yang pertama dia mau nikah yang kedua sehingga kemudian melakukan nikah siri di tempat orang lain tanpa diketahui orang tua boleh maka nikahnya batilun wabatilun wabatilun kata Rasulullah maka nikahnya batal tanpa ada wali nah itu dia jadi gak bisa kemudian orang disana apakah siapakah dia ustad atau siapa kemudian ditunjuk udah jadi wali hakim aja aku kan sudah masafat tu safar dalam kadar perjalanan maka secara hukum tidak boleh ini mengambil hilah mengambil hilah menjadikan orang tertentu kemudian menjadi wali hakim sahakah tidak sah ini kalau berbicaraan tentang wali kalau seandainya kita menikah dengan wanita yang awalnya non muslim dan jadi mu'alaf nah otomatis orang tuanya ini masih non muslim apakah orang tuanya ini atau mungkin saudara-saudaranya yang masih non muslim bisa menjadi wali gak bisa dia putus perwalian bagi orang-orang yang sudah kemudian keluar dari agama awal kemudian masuk islam misalnya apakah bisa menjadi wali gak bisa maka dikatakan nikah itu harus dengan wali kemudian wali hakim lima la wali ya lahu maka wali hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali nasab wali nasab itu seperti ayah kakek anak kemudian saudara kemudian paman dan sebagainya jadi bagi yang tidak memiliki ini karena putus hubungan keluarga karena apa karena dia sudah masuk islam misalnya dan tidak ada saudaranya dari yang wali yang berhak untuk menjadi wali maka walinya adalah wali hakim dia meletangi ke kawas tersesat tempat kemudian meminta perwalian oke saya terima kasih jawabannya menarik sebenarnya tapi kita harus rehat kembali oke untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali kita bersama kami di podcast muslim Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan seperti biasa kita masih akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemudian nanti akan langsung dijawab oleh ustad kita sebagai narasumber kita di kesempatan kalinya desat muslim masalah Nema dan ustad kita akan beranjak ke pertanyaan kita yang berikutnya ini berkaitan dengan masalah celana tidak dipungkiri bahwasannya kalau celana di atas mata kaki adalah celana yang sunnah artinya mengikuti nabi sallallahu salam sementara kalau di bawah itu yang lebih pendapat yang kuat itu adalah isbal dan gak boleh kan bagi laki-laki nah jadi ada sebuah pertanyaan nih pak ustad berkaitan dengan masalah menjulurkan celana ustad haruskah menggulung celana ketika kita sholat dan itu apakah termasuk hukumnya sunnah karena saya pernah melihat ada orang ketika sholat nah dia digulung celananya dan ketika selesai celananya kembali dijulurkan bagaimana nih pertama tentang mengenai isbal isbal ini pada umumnya dikatakan di dalam sholat ataupun di luar sholat tetap saja tidak boleh isbal itu adalah menjulurkan pakaian baik jubah sarung izar dikatakan atau celana di bawah mata kaki maka kata rasulullah maka kata rasulullah bahwasannya orang yang kemudian memencangkan celananya sarungnya ataupun apa bentuk tradisi kebiasaan kaum setempat dengan pakaiannya maka yang di bawah mata kaki itu dikatakan adalah di neraka dan bentuk dalam isbal nah isbal itu di sholat ataupun di luar sholat tetap saja larangannya mutlak tidak boleh isbal nah bagaimana kemudian kita mendapatkan orang yang sholat kemudian dia menggulung celananya ketika setelah sholat dia membuka gulungan celana isbal lagi maka dikatakan memang dalam sebuah hadis rasulullah ada seorang anak muda datang ke rasulullah dia beruduk kemudian rasulullah mengatakan anak muda sini tawadda kemudian kata rasulullah ulangi wuduk kemudian dia ulangi lagi datang kepada rasulullah kemudian kata rasulullah wahai anak muda ulangi wudukmu dia mengulangi wuduknya kemudian ketiga kali dikatakan wahai anak muda ulangi wudukmu maka dia mengulangi wuduknya sehingga kemudian para sahabat yang di sekitar rasulullah mengatakan malakah ya rasulullah kenapa ya rasulullah dia kenapa dengan denganmu ya rasulullah merintahkan dia untuk suruh mengulangi wuduk sampai tiga kali maka kata rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwasannya inna allaha la yakbalus salatu rajulin musbilin bahwasannya kata rasulullah bahwasannya sesungguhnya Allah tidak menerima solatnya orang-orang yang dalam keadaan musbil jadi solatnya itu tidak diterima oleh Allah s.w.t jadi orang yang kemudian masih celananya sarungnya jubahnya di bawah mata kaki dikatakan kata rasulullah bahwasannya solatnya tidak akan diterima oleh Allah itulah mungkin yang membuat kemudian sebagian anak muda sebagian laki-laki bapak-bapak kalau muslimin kalau mau solat menggulung celananya ini larangan ini menunjukkan bahwasannya solatnya tidak diterima kata Allah s.w.t berdasarkan hadis Abu Dawud nah di luar solat apakah juga sama pada asalnya sama sama juga jatuhnya kepada dosa biarpun khilab di kalangan sebagian perolongan dikatakan khilab karena dikatakan konteks orang-orang yang isbal ini dia adalah kibur dikatakan adalah termasuk dari orang yang sombong orang yang sombong sombong disini apa sombong disini adalah dikatakan adalah menolak kebenaran ketika dikatakan oleh Allah oleh Rasulullah misalnya tidak boleh kemudian kita mengatakan boleh kan kita sombong lebih menyumbungkan diri dari ketimbang Rasulullah Rasulullah mengatakan A kita katakan enggak Rasulullah B yang sombong yang sombong adalah diri kita menganggap diri kita lebih paham ketimbang Rasulullah itu salah satu definisi sombong yang kedua adalah menghinakan manusia mengejek merendahkan manusia di hadapan kita seolah-olah kita lebih mulia dari dia kita memiliki harta seolah-olah kita lebih kaya dari dia jadi terus menghinakan manusia jadi konteks isbal ini dikatakan tidak boleh dilakukan ketika solat ataupun di luar solat pada asalnya jadi benarlah orang yang kemudian celananya di atas mata kaki yang senantiasa terus menjaga kesucian dia ketika menjalankan ibadah kepada Allah SWT Allah SWT kadang ada orang yang enggak pedes untuk memotong celananya jadi akhirnya ya udah digulung aja nah ini apakah memang diperbolehkan dengan hanya sekedar menggulung aja karena mungkin kurang pede ataupun masih takut-takut untuk menjalankan sunnah masalah tentang pede atau tidak pede maka hendaklah pede dengan sunnah hendaklah nyaman hati kita ini hendaklah nyaman dengan menjalankan sunnah sama ketika kita masalah solat kita rapat kaki kan ada orang yang enggak usah jangan disengkol-sengkol jangan dekat-dekat saya risih misalnya risihnya hati ini karena banyaknya maksiat jadi ketika ingin menjalankan karena satu koidah dikatakan ketika kita menegakkan sunnah maka kita akan menjauhkan dari bida'ah atau sesuatu yang dilarang menjalankan ketaatan maka maksiat akan menjauh ketika menjalankan maksiat ketaatan akan jauh cinta kepada sunnah maka menjauhkan dari kebencian kepada sunnah pekerjaan-pekerjaan yang lain ketika kita menjauhkan dari sunnah maksiat akan menghampiri kita tidak suka kepada praktek sunnah enggan malu kemudian tidak pede dan sebagainya karena kita masih diinggapi dengan maksiat jadi bagi kita yang ingin menjalankan sunnah totalitas tidaknya itu dituntut biarpun kemudian tahapan awal kalau digulung saja boleh secara hukum boleh tidak dilarang karena yang dilarang adalah menjulurkan celana di bawah mata kaki itu saja kalaupun masih digulung terus continue dilakukan boleh-boleh akan tetapi lebih syogianya lebih at haril kulub dikatakan lebih suci hati kita dalam menjalankan sunnah maka hendaknya dipotong karena tidak membuka bab kesempatan untuk menjulurkannya Allah kalau boleh tahu batasannya dari mana sampai mana asalnya dikatakan ma'asbalu minal ka'abain jadi yang di bawah mata kaki jadi mata kaki yang di mata kaki kita disini jadi yang di bawah mata kaki batasannya mana batasannya adalah mata kaki nah yang di bawah mata kaki maka dikatakan dalam teks dikatakan ma'asbalu yang semua yang di bawah mata kaki maka dalam menggunakan celana ada yang mengatakan oh kayak mana kos kaki apa harus sampai di batas mata kaki tidak ini berbeda ini bukan izar atau bukan celana ini adalah kos kaki itu dari bawah itu dari bawah kalau atas kadang-kadang sampai paha atau sampai paha bukan jadi batasannya dikatakan ada yang secara sunnah ada yang di nispusak atau separuh dari betis ada yang paling terendah dikatakan yang paling terakhir adalah mata kaki jadi batasannya mata kaki itu di bawah mata kaki maka kata Rasulullah ma aspalu minil ka'abain bawasannya apa yang di bawah mata kaki di bawah mata kaki jadi mata kaki di bawahnya maka dikatakan yang di bawahnya itu adalah di neraka Allah kalau kasusnya begini nih dulu gemuk pernah puasa turun berapa kilo melorot tercelana lupa buat tali pinggang ini kasusnya dilakukan Abu Bakar Abu Bakar itu dikatakan kurus sehingga kemudian Abu Bakar mengencangkan ikat pinggangnya melorot lagi dikencangkan melorot lagi maka dikatakan dia juga bertanya Rasulullah apakah aku melakukan isbat kata Rasulullah tidak karena memang kurusnya karena kurusnya bahwasannya orang yang mulia yang masuk ke dalam surga juga kadang-kadang kurus kan jadi jangan terlalu menghinakan diri kita ketika dalam keadaan seperti ini nah akan tetapi dalam ketata ini tetap saja berusaha kita berusaha oh karena puasa susut badan terjadi tetap saja ikat pinggangnya dikencangkan kalau toh pada akhirnya tanpa sadar turun maka kita sudah melakukan kita sudah berusaha oh gitu deh emang susah juga kalau apa nih celana lupa buat tali pinggang sering menorot juga menorot ya paksa harus digulung jadi disarung iya itu tadi berkaitan dengan celana nih Pak Ustaz luar biasa tapi apakah isbal itu hanya untuk laki-laki sementara wanita gimana karena saya pernah melihat tuh wanita ada juga yang rohnya itu di atas mata kaki iya insyaallah iya ini kewajiban ini untuk tidak isbal ini adalah bagi laki-laki dan bagi wanita adalah untuk menutup auratnya karena laki-laki dengan wanita itu letak auratnya berbeda laki-laki itu adalah antara pusat sampai dengkul saja sementara wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan saja jadi kaki apakah bagian dari aurat aurat ini kadang-kadang laki-laki bergensi ya menutup sampai di bawah mata kaki yang perempuan stylenya adalah sampai betis separuh betis dan ini kebalik nah banyak kita lihat modi ya modi-modi sekarang perempuan itu yang di atas mata kaki sementara laki-laki tidak ini kebalik dunia ini terbalik yang disyariatkan untuk laki digunakan perempuan yang syariat untuk perempuan digunakan laki-laki mestinya style laki-laki itu jadi ini para desainer hendaknya desainer-desainer itu hendaknya memperhatikan mana yang syariat jadi kita mengajak ya mengajak kepada para desainer busana busana perempuan itu menutup aurat dan busana laki-laki itu tidak boleh menutup mata kaki jadi bagaimana pola yang diciptakan maka ini tugas desainer juga salah satunya adalah para kompeksi-kompeksi agar kemudian ikut juga di dalam menjalankan syariat ini karena mereka punya punya otoritas produksi yang kemudian akan digunakan banyak orang jadi hendaklah niatkan mudah-mudahan ketika kita menjalankan sunnah rasulullah usaha kita bertambah lancar amin amin sampai disini dulu kita tutup perjumpaan ini dengan doa kaparatu majelis subhanakallahumma bihamdika asyadu'ala ilahi la'an tasafirukatuhu wa laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati